Terima kasih telah menonton! 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 karena saya yakin untuk produk dari si Genta itu mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi ya dengan si Genta karena memang produk-produknya seperti Amistartop seperti Skor dan lain-lain itu bagi saya pribadi saya sangat menyukai sekali dan saya sudah merasakan manfaat daripada fungisida Skor ataupun Amistartop itu sendiri ya teman-teman kemudian untuk penyemprotan yang terakhir nanti ya teman-teman saya akan melakukan pencampuran akan melakukan pencampuran di antara beberapa insek dan fungisida yang tadi saya sebutkan saya hanya menambahkan nanti dengan menggunakan KNO putih teman-teman karena KNO putih itu mengandung kalium dan pospat yang tinggi teman-teman supaya apa? supaya nanti pada saat kita melakukan pemaninan tanaman padi kita itu bertambah berat ya teman-teman terutama Skor jangan sampai lupa karena ada beberapa petani yang menanyakan kepada saya itu Bang apakah fungisida Skor itu sangat berpengaruh terhadap berat daripada tanaman padi saya kalau secara pribadi saya setelah menggunakan fungisida Skor dengan dicampur menggunakan KNO putih saya sangat merasakan sekali hasil daripada tanaman padi saya yang dibandingkan dengan beberapa tanaman padi saya yang saya tidak menggunakan Skor sehingga terus terang untuk saat ini semua tanaman padi saya saya menggunakan fungisida Skor dengan dicampur KNO putih teman-teman ya untuk dosis daripada KNO putih sendiri saya hanya menggunakan 4 sendok 4 sampai 5 sendok ya teman-teman ya karena KNO putih itu larut ketika dimasukkan ke dalam air teman-teman jadi seperti ini mungkin silahkan ya dari beberapa teman-teman yang ada mungkin ada beberapa penjelasan saya terkait dengan pemupukan yang kurang dipahami silahkan teman-teman langsung komentar di kolom komentar atau melalui pertanyaan di Jabri di nomor WA yang sudah saya cantumkan daripada awal video ini atau di deskripsi teman-teman seperti biasa ya teman-teman silahkan jangan lupa di subscribe like, komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya sahabat-sahabat atau teman-teman petani selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya semoga video saya ini bermanfaat dan menjadi motivasi kepada teman-teman petani Nusantara khususnya petani pemula jadi jangan pernah kita malu bertani teman-teman karena bertani itu adalah pekerjaan atau profesi yang mulia karena pertanian itu adalah merupakan salah satu penunjang untuk kemajuan daripada pemerintah atau negara kita tercinta ya teman-teman mungkin itu saja ya dari teman-teman yang dapat saya jelaskan silahkan jangan lupa di subscribe like, komen dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi pertama kali ketika saya mengupload video terbaru saya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam petani Nusantara selamat menikmati